Intro Oke, sahabat ontelis dan ontelista yang ada di Indonesia Tiba saatnya kita ngobrol langsung bersama dengan Pak Onggo Jadi beliau ini adalah owner dari sepeda-sepeda yang saya pernah liput teman-teman Saya pernah liput, saya pernah ngomongin tentang detailnya dan kondisinya cukup istimewa Nah, di kesempatan kali ini kita akan ngobrol langsung dengan beliau Seberapa jauh ya beliau buru-burunya sepeda ini Selamat pagi Pak Pagi Gimana Pak kabarnya? Baik, baik Oke, aktivitasnya selama pandemi ini seperti apa saja sih Pak? Ya, kita tetap berjalan, yang penting jaga protokol kesehatan, yang penting seperti itu Pak Oke, oke, oke Nah Pak, ini saya sedikit penasaran dengan beberapa koleksi dari Bapak ini Nah, apa saja Pak yang Bapak koleksi ini jenisnya apa saja sih? Dari mulai brownfield, terus dari mulai motor ya? Sampai ke jenis apa saja Pak? Jadi yang awalnya kita ini, saya ini koleksi motor awalnya itu Oh, awalnya justru di motor? Awalnya motor, jadi awalnya motor, terus belakangan ini saya beralih ke sepeda ya Ke sepeda ya, oke Karena kalau motor cukup buat stress ya Cukup buat stress Kenapa Pak? Karena alasannya gini Saya ini tipe orang yang perfeksionis ya Jadi tuntutannya terlalu tinggi Jadi kalau tidak hasilnya perfect atau sempurna seperti barunya Itu tidak puas ya Kurang lengkap ya istilahnya Jadi itu yang terus saya kejar Nah, yang membuat stress adalah Yang pertama adalah Spare part daripada motor-motor itu Sekarang juga sudah mulai punah ya Sudah mulai tidak ada lah ya Mulai tidak ada, mulai kosong Padahal Salah satu kolektor motor Atau kolektor apapun Kalau mau mencapai hasil yang perfect Sempurna Itu harus Spare part harus Harus ori Harus ori gitu Jadi saya melihat Ada beberapa Tipe orang ya Tipe orang Jadi ada orang yang Kolektor Tipe orang Beberapa tipe kolektor orang Yang pertama itu Ada orang yang Asal-asal dalam arti kata Yang penting bisa jalan Jadi nanti dia Spare partnya itu Biasanya Gadu-gadu Dikatuk-gatukin ya Pokoknya ada apa Tempel ada apa Ditempel ada apa Seperti itu Itu yang tipe orang yang Yang pertama Terus tipe orang yang kedua Ada orang yang Yang penting itu bisa nempel Punyanya Honda Ya punya Honda Ya seperti itu ya Artinya Imitasi-imitasi Gak apa-apa lah Yang penting itu Punyanya Barang atau merk gitu Ya seperti Atau merk atau tipe itu Nah yang ketiga adalah Orang-orang yang benar-benar Maunya itu Ori-nya Ori-nya ya Ori-nya Jadi Bukan hanya Ori Dari bawaan pabriknya Tapi juga Tipe semua harus Harus perfect itu tadi Motornya tersebut Itu yang membuat Stress Buat stress Buat banyak kepikiran ya Dulu Waktu awal-awal Ya Seperti orang kesetanan Terus terang aja Seperti orang kesetanan Tahun berapa itu Pak? Waktu pertama kali? Itu kira-kira tahun 2014 2014-2015 ya Jadi awal-awalnya Jadi seperti Orang kesetanan Berapa orang Apa namanya Ada Dimanapun Ada spare part Yang barang yang Yang saya cari itu Dimanapun Sudah Ada Seperti itu Awalnya gimana sih Pak? Kok bisa kepikiran Untuk Mengkoleksi Sepeda motor gitu? Sebetulnya itu Si Gak sengaja aja Jadi gak sengaja aja Awalnya itu Satu saat Saya itu baca iklan ya Satu saat saya baca iklan Lihat-lihat internet Gitu lah istilahnya ya Terus Ada Yang jual Waktu itu saya masih ingat Kawasaki Kawasaki KH100 G7 G7 Itu Punya orang di Sidoarjo Saya masih ingat Singkat cerita Saya datangin Saya lihat Kondisinya itu Utuh Dan Udah singkat cerita Saya beli Kenapa saya beli? Karena Terus terang Waktu saya beli Sebelum saya beli itu Saya kepengen Karena dulu Waktu saya masih SMA ya Di SMA Itu saya pakai motor itu Kawasaki G7 Kebetulan warnanya Juga kopi susu Sepertinya saya Dan Waktu itu Saya melihat Motor yang diseterja Itu rasanya Kepengen banget Ini kan seperti Motorku dulu Tapi kondisinya Masih Ya Masih kurang lah Sepertinya saya beli Singkat cerita Saya beli Nah saya mulai Berburu Berburu SMA Untuk mencapai Supaya motor ini Bener-bener Hasilnya bisa Sempurna Gitu Oke Oke Terus Jadi pertanyaan ini Dimana yang Kerjakan Restorasinya Restorasi motor Motor jadul ini Beda banget Dengan Restorasi ini ya Pak ya Sepeda model Bisa dibawa ke bengkel-bengkel Umum Umum Dia kan gak akan Ini apa Gak akan Telaten ya Gak akan telaten Yang pertama Yang kedua Dia gak akan tahu Ini musik ini Orinnya kayak apa Gak akan tahu Jadi harus khusus Tapi ya Akhirnya saya nemukan Satu tempat Yang Juga gak senaja Juga gak senaja Itu Tempat yang Bengkel yang khusus Merestorasi Motor-motor jadul Enggak sengaja itu Di daerah mana itu Pak? Di daerah Banyurib Vaktu itu Oh daerah Banyurib Itu terkenal Jadi Saya masukkan di situ Wah Saya kira Ini jago banget Bukan hanya jago Bukan hanya jago Dalam restorasi Cuma Semua Sperpat-sperpat Kawasaki terutama ya Saya Keliling dimana-mana Habis semua Ternyata saya masuk Di gudangnya Masih ada ya Ini isin borong Ini ternyata Borong Terus akhirnya Keterusan di situ ya Keterusan Ini membuat ketagian Akhirnya Oh gitu Satu Wah beli lagi ya Dua Tiga Sampai Sampai 30 Sampai 30 Pernah unitnya Sampai 30 30 Wow Keren Seperti itu Terus Berapa tahun Bukan Stres Jadi saya Terakhir-terakhir Stres Pusing juga ya Berkecimpung pencari Sperpatnya Pusing Terus Mulai saya tertarik Sepeda Sepeda Mulai sepeda Saya pikir Sepeda asik juga Sepeda ya Saya dulu Apa Remaja juga Suka sepedaan Jadi Sepeda-sepeda sekarang Asik juga Saya pikir Pertama Sepeda ini Simple ya Simple Terus kedua Walaupun Usianya Lama Tapi kondisinya Rata-rata Masih Masih oke Masih oke Ketiga Juga karena Kembali lagi Saya Apa namanya Perfeksionis Jadi saya selalu Cari-cari kondisi Yang Benar-benar Mas ya Seger banget ya Benar-benar Orang Oh kolektor sepeda Juga macam-macam ya Betul Cari tuanya Ada yang Macam-macam lah Itu ya Yang penting tua Orsinel Ada yang Asal-asalan Saya kebetulan Suka yang Benar-benar Kinclong Saya suka yang Kinclong-kinclong Akhirnya saya Mulai koleksi Yang Kinclong-kinclong Seperti itu Oke 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 Pak kalau boleh tahu Berburunya sampai kemana sih Pak yang Yang paling Kalau gak ketemu Sperpat di Indonesia Misalnya Gimana caranya Bapak untuk dapatkan Sperpat itu Saya Sperpat itu Dari Dulu Dari zamannya motor Saya Kalau berburu di Indonesia Gak ada Saya selalu Import langsung Jadi kalau zamannya motor Saya berburunya sampai Di Dimanapun Sperpat itu ada Saya kejar Ada di Yuki Contohnya Ada di Jepang Ada di Amerika Ada di Amerika Dimanapun Ada Sperpat itu Saya kejar Kalau di Sepeda ini Karena populasi Sepeda itu Yang banyak Di Belanda Di Belanda Jadi Saya Kalau sekarang ini Ambilnya dari Belanda Dari Belanda ya Oke 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 Pak kira-kira Motor apa sih Pak Yang menjadi cita-citanya Bapak Dan sampai sekarang Belum keturutan Kira-kira Kalau motor Ada beberapa motor Yang Jadi Jadi impian Kebetulan saya Ini suka Sepeda motor Jepang Jadi saya bukan Eropa bukan Gak suka Suka aja Cuman Sepeda motornya Susah ya Pak Jauh lebih susah Yang kedua Jepang Kalau motor Jepang itu Jauh lebih simple Jadi Ada beberapa motor Yang Sebetulnya Masih Masih Ingin saya Miliki Jadi Sebetulnya Saya juga Sudah ada pandangan Pandangan juga Sudah ada Cuman karena Moodnya Ini sudah Berubah Setrumnya Sudah berkurang Jadi Sudah Maju-muntur Motor apa itu Pak Ada Suzuki Suzuki Fun Fun Contohnya Ada Honda Honda Dux Contohnya Sebetulnya Saya ada pandangan Berarti yang kecil-kecil itu ya Pak Yang modelnya Sebetulnya saya ada pandangan Kan saya punya Yamaha Yamaha GT80 Dan Untuk membangun Seperti itu Ya Tahu sendiri Harga spare part Sudah gak masuk akal Sudah gak masuk akal Oke Oke Teman-teman Kita akan Jalan-jalan Lihat koleksinya beliau Dan beliau juga akan Menterangkan kira-kira Sepeda itu Tipenya apa Dan tahun berapa Ya teman-teman ya Oke Saksikan di Sepeda Rahat Kecil Thank you teman-teman Sub indo by broth3rmax